Yang mana penges? Bayangkan, sebuah loko yang 1 sewo, eh, 1 1 juta lah, Rp. 10 juta, apalagi ada jelas setengah. Mas, dia ngomong gini, mas kira-kira reganya Rp. 30.000.000. Wakil aku! Ano? Agensi yang ini? Wakil aku! Rp. 30.000.000 lagi mas! Kita ngomong loko Rp. 30.000.000 lagi. Kita 2011 loh, Rp. 30.000.000. Ya, ya! Wah, mas aku rawan masuk ke rego samono mas! Aku... aku... aku ingin nih, minder lah! Nah, ya, jangka saja maju Rp. 30.000.000. di ACC Astaghfirullahaladzim di kesempatan ini Atuh ingin mengulik apa tuh Daud, Bedoni tuh Daud kita berangkat dari aku yang paling buka 2005 aku yang berong sasi paling ya iya, iya, iya progres sama mungkin tapi Bedoni yang kita pelajari itu adalah ketika bisnis sudah mulai menurun mungkin tahun-tahun dua ribu berapa ya sebelas mulai menurun aku merasakan bisnis itu mulai menurun wakil kita katakan aku mulai merambah properti-properti akhirnya gagal gitu kos-kosan kita gagal kos-kosan gagal apa-apa gagal artinya tidak semua yang kau belajar itu juga jadi belajar properti juga ternyata gagal aku ngerti Dwi gagal untuk hutang semua itu akhirnya tapi lepas dari Dwi bar kawin aku kawin terus aku memang yang lost ya Dwi bar kawin terus wakil itu wakil itu wakil itu wakil itu klarifikasi ya Dwi bar kawin maksudnya dia nikah aku nikah bukan Dwi itu kawin berpikir 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 setelah nikah itu kita sama-sama tidak pernah kontak-kontak lagi artinya saya tidak tahu progressnya breakthroughnya dia pas tahun berapa saya tidak tahu setahu ku bisnis percetakan itu menurun di 2011 dan aku melakukan hal yang sama terus-menerus aku gak ngerti perubahanmu ngerti ku kue dulanan logo terus mulai naiknya lagi tuh bisa diceritakan 2011 itu aku ingat iya jadi setelah percetakan itu turun iya setelah percetakan itu turun terus pemicunya apa? pemicu ya? triggernya itu apa? triggernya gini kenapa aku bisa beralih ke konsultan brand iya dan visual identity dan logo iya itu sebenarnya tidak sengaja bener-bener tidak sengaja orang memang bok rancang sesuai dengan aku ngerti ku ini orang ini rancang banget seret terus aku pengen kenal aku pengen kenal orang kayaknya tak cedaknya aku punya caranya Ustaz Jumansur aku pengen kenal dan itu berhasil aku nanti terkonsep tapi ini malah tidak gini aku bukan orang yang terkonsep aku punya visi aku punya mimpi tapi kalau aku terkonsep termanage sudah tahu ABC yang aku lakukan itu aku tidak begitu aku bukan tipe orang yang tinker ya yang yang termanage dengan baik terpolar dengan baik itu enggak gitu-gitu banget aku orangnya spontanitas aku punya misalnya ini tentang tadi ngomongin aku pengen cedak harus satu sumasur yowes aku pengen aku ada gairah itu aku ada visi itu tapi aku piye tekan corone ya mba aku dipikir kalau melaku tapi melaku loh tapi dengan catatan tapi melaku ya tapi mba piye corone tapi dipikir kalau melaku bukan berarti merancang cara ketemu merancang aku mengalir iya tapi aku ngerti aku kayak ngalirin tidak disiapkan yang sedemikian rupa aku ketemu lagi yang orang nah itu termasuk tahun 2011 itu ya itu kejadiannya sederhana kok aku ngisi ini Pak Mirza membahas tentang marketing sama brand sama branding ngisi yang di Norbu rutin ya rutin itu aku ngisi disitu ngisinya bukan tentang logo padahal karena aku belum punya basic ilmu logo aku basic ilmu marketing kalau gak salah waktu itu ayo aku yang marketing marketing terus sama Tito Ferial gitu halo Fer terus terus orang salah seorang peserta itu kok disitu ada salah seorang peserta nah aku gak kenal KB sepertinya dateng siapa setelah itu beberapa hari kemudian aku janjian kalau uang siang kan duitang kalau dgn kawin dihutang berdgn orang gini jadi jadi gini aku enak utang kalau uang si A hmm janjian lah kalau aku kalau si A dengan Gramedia kamu punya utang sama dia ya aku punya utang sama si A terus si A itu ngajak ketemuan dengan Gramedia ya aku ngobrol nageh kok orangnya orang yang ngobrol ya tapi ngobrol tentang nagehku maksudnya pas aku dihutang sampai aku nageh kok aku ngobrol aku ngobrol aku tau aku tau aku ngobrol dihutang 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 apa kayaknya ya lu dihutang aku ngobrol oh iya aku pengen ngobrol dihutang 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 lihat terus terus hilang terus oh iya aku ngobrol aku ngobrol dihutang ngobrol ngobrol janjian lah nageh media aku tau nageh media pas munggah nanti buku jadi aku ngobrol aku munggah nanti buku karena moco-moco pas munggah ketemu karo si B hmm si B itu adalah orang yang dateng waktu aku ngisi seminar dengan Pak Mirza oh iya terus kok iya sih loh iya ngerti 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 aku ini menangkep ceritanya step by step ngonok gitu ngonok ya iya ngerti nah si B itu si B itu ngomong gini Mas Dodi saya habis join sama seseorang hmm seseorang ini konglomerat saya ini barusan bikin bisnis baru hmm saya butuh logo butuh kop surat kop amper dan lain-lain oh brand identity aku ngomong gitu yes itu apapun namanya saya butuh itu oh iya boleh minta tuker nomor telepon oke Mas Dodi bisa bikin? bisa terus 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 bubar tuker-tukeran nomor BBM sama B BBM sama si B udah kita pulang aku ngobrol karusi A saya ingin naik hutang berarti aku balik ke rumah lupa ternyata aku di follow up karusi B mau Mas kapan bisa presentasi iya ini dari manajemen pengen dipresentasikan aku mau diara kwe aku gak bisa ngomongin tapi aku suka ngomongin googling weh ngomongin semarang ah gue google googling ketemulah satu orang satu agency di semarang yang bisa dia memang agency visual identity itu blank soalku yang mau blank aku gak arti aku masalah branding ngerti sanggup marketing ngerti tapi masalah perlogoan aku gak arti nah asal teknis ini bisa ya teknis-teknis logo oh gak bisa logo yang bener loh ya gak bisa tapi kan teknis korel teknis korel teknis gwe logo gak bisa yang bener loh ya yang bener ya terus nah terus gue ketemu ngomongin ya aku telung puluh persen ya gak udah ngomong ya aku udah ngomong nganggung jalan derajat celcius oh iya yang telung puluh persen jalan jalan lho aku lah aku jalan lho lah mas rakyat blek telung puluh persen gue kwe iya nilainya pikir nilai saya tau berkwe ketemu jebret presentasi bayanganku logo satu sewa eh satu juta lah ronjuta apa jelasetengah ketika ngobrol sama agency itu belum ketemu angka aku udah ngerti mas aku gawek kek nilainya aku udah ngerti ketemu klien ya kan ini jauh agencia nilai ngobrol dengan gram media mau ee caranya klienku iya lo di presentasikan hmm udah ngerti lo regoni pirok dan aku udah ngerti lo regoni pintu pirok soalnya gak hati ko ini regoni pergomu pirok si agency nya itu agensi itu kita nggak bisa ngasih harga karena kita harus lihat kasus dulu oh berarti itu kasusnya brandnya itu belum di belum, belum kita kayak garapan garapannya engkau senyusul tapi telumput persennya gua aku ya benar, benar nah abis itu ngobrol semangkat persentasi aku semangkat persentasi apa semangkat persentasi apa aku karo agensi kuilah dia satu tim tuh tiga orang apa dianggap ini satu tim dari celcius iya, aku ini yang persentasinya adalah pak ini ini buat akun ini timpulah terus tiga persentasi oke berapa penawarannya calon-calonnya ngomong-ngomong tekan rumah tekan kantor koneh ngobrol mas, dia ngomong gini, mas kira-kira harganya 30 juta wakil aku wakil aku, 30 juta ini mas kita ngomong-ngomong logonya 30 juta karena otak kita selama ini logonya satu sewo saya ketewa satu sewo nya semarang terus kita tahun 2011 lho, 30 juta lo iya rasa bayangnya aku terus terus wah mas aku rakwani mas kayak rego samono mas aku aku ini minder lah ngedul rego telung peluh juta kayak minder iya maka kira pede orang ke telung peluh juta disodokin orang wiki sapa itu barangnya apa jadi telung peluh juta orang diri itu tusanewon iya, iya ada peran itu nah itu peran itu masih ada diriku sampai sekarang itu nah itu mesti bisa lewat ya bisa lewat lah WM itu saja terus 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 berkwih ini mas aku tetep telung peluh persen ini kewis yang kayak penawaran kewis yang maju kewis yang ngomong ini tekon-tekonnya aku gak arti apa soalnya nah wis ini maju telung peluh juta di ACC astaghfirullahaladzim kakasabirullahaladzim gilu kakasabirullahaladzim gilu kakasabirullahaladzim gilu aku kakaklu ini mengucapkan kalimat toibah tapi kadang-kadang salah konteks di dunia memang apa-apa di dunia alhamdulillah yang paling istifar ya maaf ya maaf ini 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 yang di ini ini yang benar di dunia itu malah istifar di dunia rahalad rahaladzim gilu alhamdulillahirrofilahman terus di ACC itu bukan apa yang enak ya di dalam logo ya tapi tidak waktu itu 30 juta itu outputnya hanya berupa apa logo logo surat itu berupa soft copy soft copy soft copy soft copy itu itu hidup yang terlumur itu hidup bisa kiranya XD ada apa-apa acaranya? ya, ada buku ini lah, tapi... beras piro lah